Hai teman-teman, aku Maya dan ini Lulana Live Podcast Hai, selamat datang di Lulana Live Podcast 2022 Di sini kita akan bahas berbagai hal tentang journaling, kehidupan sehari-hari, lifestyle, healing, dan lain sebagainya Dipandu oleh aku, Maya, coach dan content creator seputar journaling Now, let's just dive right in Hai teman-teman, udah bulan Februari nih Selamat datang di podcast Lulana Live episode keempat Aku happy banget bikin podcast Karena rasanya tuh bisa ngobrol-ngobrol dengan bebas Dan waktu rekaman aku pake baju santai, di tempat tidur, baca setetan Ngomong-ngomong, hari ini aku selalu podcast lagi Dan untuk teman-teman yang baru denger mulai dari podcast ini Salam kenal, selamat bergabung Hari ini aku mau cerita tentang asal mula pekerjaan aku saat ini Yaitu sebagai founder, content creator, dan CEO online shop Lulana Live dan Soleh Luna Studio Waktu kapan aku sempet cerita sedikit soal awal mula aku memulai ini semua Di IG story-nya solehluna.shop Terus yang komen itu ternyata banyak banget Aku bakal cerita lebih lengkap Semoga apa yang aku ceritain kali ini membawa manfaat Pertama-tama sebelum aku masuk ke topik Aku mau disclaimer dulu Aku pastinya gak asal mulai bisnis ini Aku memanfaatkan privilege yang aku punya Tapi aku mau bahas soal privilege itu di episode lain Karena bakal panjang kalo misalnya fokusnya kesitu Jadi disini cerita full soal bisnis aku Yang mulai diinisiasi di awal tahun 2020 Waktu itu tuh masih belum pandemi Aku baru menyelesaikan S2 Lagi nunggui sudah Walaupun saat itu aku lulus Tapi aku tuh lulus dengan perasaan gak puas Karena satu dan lain hal Dan ada masalah pribadi juga Jadi waktu aku mau mulai soal luna ini Keadaan aku tuh lagi gak baik-baik aja Tapi tuh aku ngerasa perlu untuk memulai sesuatu Apapun resikonya Karena kalo aku gak mulai dan hanya diam Diam itu yang akan membuat aku gagal Jadi aku putuskan aku harus komit Dengan proses healingku Aku juga gak boleh gak baik-baik aja Kalo gak dimulai dari sekarang Mau sampe kapan lagi aku gak healing perasaan aku Akhirnya supaya aku bisa komit Salah satu idenya adalah membuat konten dari apa yang aku pelajari Selama proses healing Jadi aku punya beberapa ide saat itu Tapi aku memang ingin menyasar ke tema journaling Karena waktu itu aku healingnya sendirian Terus di itu tentang lifestyle juga Dan sedikit mengenai mental health tentunya Jadi aku pilih yang relate sama aku di masa itu Nah tapi karena aku bukan psikolog Aku cuma tertarik belajar soal manusia aja Dan semua berdasarkan dari pengalaman pribadi aku Jadi tadinya tuh inginnya soal Luna Studio itu Lebih jadi toko yang melengkapi kebutuhan emosional Seseorang atau kebutuhan emosional customer ku Jadi produk yang dijual itu rencananya awalnya tuh kayak Lilin Aromatherapy, bath salt, teh, notebook, jurnal tentunya Wawangian Walaupun akhirnya berganti Jadi aku gak jualan itu Terus aku akhirnya ingin memisahkan dua konten Jadi konten soal Luna itu bener-bener hanya jualan Terus Lulana Life itu isinya konten aku journaling sama healing process Jadi jelas tujuan isi kontennya gak blur Asal mula namanya itu dari mana sih Soal Luna itu aku ambil dari bahasa Spanish Artinya sun and moon Aku bikin nama ini karena aku ingin soal Luna itu sebagai tempat balance-nya teman-teman Tempat balance-nya customer ku Jadi kalau misalnya teman-teman capek dengan pekerjaan Teman-teman bisa mencari energi baik di soal Luna Terus kalau Lulana itu artinya moonlight Jadi laluna kalau biasanya kan sering dengernya laluna gitu Kalau laluna itu artinya bulan Lulana itu cahayanya Kalau ini aku pilih karena aku ingin kehadiran lulana itu Membawa positivity yang gak begitu bright Kan kalau misalnya positivity datangnya too bright Kayak cahaya matahari Itu kan too much Itu kan biasanya disebutnya yang toxic positivity kan Kalau moonlight itu kan lebih kayak menerangi Tapi gak bikin panas gitu Di akhir tahun 2020 Akhirnya selaluna mulai jualan notebook Dulu Aku tuh gak kepikiran untuk jualan notebook Tapi aku lebih ingin import notebook dari luar gitu Masalahnya notebook luar yang Masuk ke standar aku untuk journaling itu Harganya bombastis Ditambah ongkir itu sekitar 800 ribuan Belum termasuk teks Dari situlah akhirnya aku mulai research Kertas, bahan, toko percetakan Jadi yang dari yang biasanya 800 ribu itu Jadi satu notebook Sekarang itu tuh malah bisa jadi model aku gitu Buat bikin usaha Akhirnya berkembanglah selaluna shop Sebagai toko notebook Asalnya produk-produk pertama aku itu Banyak gagalnya Jadi model yang aku keluar Ini tuh sebenernya Masih sedikit sih Tapi terbatas Terus tadinya Aku kira Orang tuh gak akan ada yang beli produk aku gitu Aku tuh udah pengen Nyerah aja Ganti aja apa ya Aku sempet Bikin 8 buah notebook Dan 4 produknya tuh gagal Karena masih percobaan Tapi sedih banget Jadi aku jual 4 Dan semuanya laku Padahal aku waktu itu belum promosi Jadi aku cuma taruh di Shopee aja Akhirnya dari situ Aku jadi semangat Dan coba-coba research Kain sampul yang terbaik Dan kualitasnya semakin ditambah Sekarang notebooknya udah laku ratusan Banyak yang review juga Aku seneng banget Dapat komunitas juga disini Hai temen-temen Aku kasih iklan sedikit Karena podcast ini Tidak akan berjalan Tanpa support dari Sole Luna Studio Baru mulai jurnaling Bingung harus punya lot apa aja Yuk mampir di instagram kami Soleluna.shop Dan Shopee kami Soleluna Studio Ada notebook dengan kualitas premium Yang bisa bantu temen-temen Berekspresi dalam jurnaling Jangan lupa cek ya Soleluna.shop Lanjut lagi ke materi podcast kali ini Sebenernya dari jualan notebook ini tuh Aku hampir gak untung Aku fokus naikin value Jadi aku harapin tuh Semua orang yang beli produk aku itu Dapat lebih dari yang mereka harapkan Supaya Customer tuh beli lagi gitu Kayak dateng-dateng lagi Masalahnya adalah Jadinya tuh aku gak untung Setiap kali misalnya aku ada untung gitu Ujung-ujung tuh dibeliin kemasan Stiker buat freebies Terus gitu Buat nambah-nambah produk lagi Buat bikin produk baru lagi Dan lumayan bikin deg-degan Untungnya berkat dukungan temen-temen semua Kuantiti yang bisa aku Jual itu semakin bertambah Nah waktu pas aku cerita hal ini Di IG story Kebanyakan yang komen Dan cerita lewat DM itu Bilang kalau temen-temen Takut buat mulai bisnis gitu Sama aku juga waktu mulai Apalagi waktu itu kan dalam keadaan mental Yang gak baik-baik aja tuh Rasanya tuh sampe gemeter Setiap kali aku bikin nge-post konten Rasanya tuh selalu ada yang kurang Selalu ngerasa jelek Sampai nangis dan bertanya-tanya Kenapa sih orang lain kok Boleh ya bikin post Dan fine-fine aja tuh Kenapa aku ngerasa gak deserve Untuk mengerjakan ini semua Terus aku belajar Waktu itu Baca bukunya Brene Brown Sama Ada TED Talknya juga Tapi aku baca bukunya Yang daring greatly Dan Belajar kalau takut itu Bukan berarti harus berhenti Kita bisa aja masih takut Tapi terus maju Melakukan hal yang kita inginkan Prinsip itu aku pegang Sampai sekarang Dan satu prinsip lainnya adalah It's okay to be scared Being scared means You are about to do something Really really brave Gitu katanya Menurut Mandy Hill Aku menyimpulkan Kalau kita tuh sebenernya tahu Kita berani atau enggak Itu sebenernya belakangan Kalau kita melakukan hal Yang kita takutkan itu Ya tandanya kita berani Walaupun kadang-kadang mungkin Beberapa hal tuh Malah masuk kategori nekat ya And it's okay Tau kan kita dilahirkan Untuk membuat salah juga Nah ini juga yang jadi Salah satu prinsip aku Yaitu Apapun yang aku lakukan Pasti bakal salah dulu Dan enggak apa-apa Karena salah Bagian dari proses Jadi kalau aku simpulkan Tiga prinsip Yang membantu aku Membangun bisnis adalah Satu Takut tidak berarti Harus berhenti Kedua Takut pertanda Kita melakukan Hal-hal yang berani Ketiga Tidak perlu takut salah Karena salah Adalah bagian dari proses Oke teman-teman Sekian podcast dari aku Sebelum menyelesaikan podcast ini Ada satu pertanyaan Untuk teman-teman Kalau boleh bagiin dong Jawaban teman-teman Di story Sambil take IG Lulana live Karena aku penasaran juga Apa jawaban teman-teman Kalau teman-teman nontonnya Podcast ini di youtube Silahkan bagikan kolom komentar Ya teman-teman Pertanyaannya adalah Apa prinsip hidup teman-teman Yang membuat teman-teman Bertahan dan kuat Hingga saat ini Itu aja Semoga podcast ini Bermanfaat Dan bisa Membantu teman-teman juga Bye Itu dia podcast episode kali ini Semoga teman-teman suka ya Kalau teman-teman Merasa podcast ini Bermanfaat Jangan lupa share Di sosial mediamu Dan tag kami Di At Lulana live Akun kami ada Di youtube Instagram Dan tiktok See you On the next episode Sub indo by broth3rmax